Kita beralih ke kabar yang berikutnya, dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus untuk mengembangkan industri pariwisata di tanah air. Pengembangan industri pariwisata hingga 2019 diharapkan bisa menyumbang devisial lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang paling menjanjikan di tanah air. Sektor ini paling cepat menyerap tenaga kerja dibalikan sektor lain, seperti manufaktur. Pariwisata juga memiliki dampak positif kepada usaha kecil dan masyarakat sekitar. Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus mengembangkan sektor pariwisata. Hingga akhir tahun ini diharapkan ada 10 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dengan proyekan devisa hingga 10 miliar dolar Amerika. Di tahun 2019 ditargetkan kunjungan turis asing bisa dua kali lipat, yaitu mencapai 20 juta orang, sehingga devisa yang diraup bisa lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Untuk itu, pemerintah sedang merumuskan hal strategis dalam mencapai target ini. Kita akan memilih 5-7 wilayah utama kawasan wisata. Ya, belum 6, tapi sedang didiskusikan apa itu saja. Karena kita nggak bisa, semua kita mau capek. Saya berikan contoh, kami ingin mengembangkan kawasan sekitar Danau Toba, itu bagaikan Monaco of Asia. Selain mengembangkan Danau Toba, pemerintah juga akan mengembangkan lokasi wisata lain, seperti Labuan Bajo, Lombok, dan sebagainya. Pemerintah juga akan membentuk badan otoriti untuk mengembangkan lokasi wisata, sehingga proses perizinan dan pengembangan kawasan lebih mudah. Dari Jakarta, Dini Swastika, Rian TV One mengabarkan.